Kalangan artis kini kembali menuai pemberitaan yang kurang mengenakan. Baru saja kemarin salah satu pedangdut, Imam S. Arifin, yang tertangkap oleh pihak kepolisian lantaran penggunaan narkoba, kemarin tanggal 29 Agustus, Gatot Praja Musti yang seorang guru spiritual dan ketua umum persatuan artis film Indonesia, juga tertangkap dengan kasus yang sama. Gatot ditangkap bersama sang istri, Dewi Aminah, saat sedang berpesta narkoba di subuh hotel di Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam penggeledahan di hotel maupun di rumah Gatot yang berada di Jakarta, pihak kepolisian mendapatkan sejumlah barang bukti seperti alat hisap sabu, alat suntik, pil, dan klip plastik berisi sabu. Anggota kami, Res Narkoba Jakarta Selatan, sebenarnya tidak melakukan penggeledahan seperti yang sudah diberitakan. Kami hanya datang karena dapat informasi dari rekan-rekan Res Krim Jakarta Selatan untuk mendatangi ke Diyaman Gatot Braja Musti ya, sorry, Gratot Braja Musti. Nah, di sana sudah ada rekan-rekan dari Res Mob Polda Metro Jaya, dan kami sudah mendapatkan barang bukti yang sudah digelar di atas meja. Jadi, anggota kami tidak melakukan penggeledahan apapun. Semua barang bukti yang kami amankan, yang sudah didatakan oleh rekan-rekan Res Mob, atau disisikan, itu ada alat-alat suntik, alat suntik itu berjumlah 115, yang baru ya, bekas pakenya hanya ada dua. Kemudian, suntik insulin itu ada 35, kemudian juga ada korek api gas, itu kurang lebih 30-an. Ada juga untuk alat bong, alat bong yang modern, itu kurang lebih ada empat, ada selang-selangnya lengkap. Ada pembersih juga, pembersih alat bong, bekas pakai alat bong juga ada kurang lebih ada lima atau enam itu. Kemudian, ada bekas plastik, kami duga bekas plastik itu adalah bekas plastik sabu. Kami duga, kami belum melakukan cek lab kelengkapannya. Kemudian, ada juga satu plastik lip, itu isi semacam sabu, tapi setelah kami lakukan tes sementara, lab sementara, itu ternyata negatif. Negatif, kemudian ada empat pil, nah, saya sudah ada lima pil, dua warna biru, tiganya warna abu-abu, itu kita belum melakukan untuk tes lab ya. Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Vivik Cangkung juga mengakui, bahwa beberapa barang bukti yang telah mereka dapatkan merupakan alat narkoba. Kalau lihat dari bong, segala macam, itu memang digunakan untuk penggunaan narkotika. Tapi kalau kita sudah lihat dari hasil lab, itu negatif, ya, kita belum tidak bisa masukkan itu dalam undang-undang narkoba ya. Kalau seandainya, itu barang bukti benar narkotika. Ya, pasal 112, ayat 1 ya. 112, ayat 1. Bisa 12 tahun. Ya. Kalau seandainya, iya, positif. Dengan adanya penangkapan AA Gatot belajar musti lantaran terjerat kasus narkoba, tentunya dari Persatuan Artis Film Indonesia atau PARVI sangat menyayangkan. Di mana sosok AA Gatot yang baru saja terpilih menjadi Ketua Umum PARVI telah mencorai organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1956 itu. Kami ingin pemimpin yang baik, yang bagus, yang tidak terlibat narkobamu dibawa kemana. Kita ini sudah terpuruk tambah terpuruk lagi. Saya tidak pernah mengenal Ketua itu. Saya tidak membenci. Saya selalu bilang sama teman-teman, salam damai. Kalau perlu kita bicara. Semoga ada pemimpin yang berikut, yang komit dan bisa memajukan PARVI. Saya bilang, sebagai pemimpin tidak gampang. Kamu harus kuat. Kamu harus punya dana. Iya kan? Tetapi dana bukan segala-galanya. Saya tidak mau mengomentari soal. Beliau kira-kiranya semoga bisa yang terbaik buat beliau. Semoga. Tidak ada ya. Saya hidupnya mungkin kami-kami ini tidak ada kebencian ya. Jadi kita tulus saja lurus. Jadi tidak ada. Kita hanya tadinya menghargai DPP itu akan berubah. Perkembangan terakhir saat diadakan penggeledahan di rumah Gatot Brajamusti yang berada di kawasan Jakarta Selatan, pihak kepolisian juga menemukan beberapa senjata api serta ratusan butir peluru. Kami menunggu dari rekan-rekan Resmob karena ada barang bukti Senpi. Nanti diproseskan oleh rekan-rekan penyidik dari Mataram. Kami hanya mengamankan barang bukti yang ditemukan di kamar Agatot.